Menurut Kementerian Dalam Negeri, Indonesia menemati ranking ke-62 dari 70 negara untuk tingkat kemampuan literasinya. Indonesia berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program For Literational Student Assessment yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019. Literasi sendiri adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Rendahnya tingkat literasi bangsa ini disebabkan karena selama berpuluh-puluh tahun hanya berbutat pada sisi hilirnya. Sisi hilirnya dimaksud yakni masyarakat yang terus dihakimi sebagai masyarakat yang rendah budaya bacanya. Stigma tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi rendah daya saingnya, rendah indeks pembangunan SDM-nya, rendah inovasinya, rendah income per kapitanya, hingga rendah rasio gizinya. Itu semua yang berpengaruh pada rendahnya indeks kebahagiaan warga Indonesia itu sendiri. Maka diperlukan sisi hulu, termasuk peran negara untuk menghadirkan buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pelosok. Secara sederhana, literasi memang dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Dan menulis berarti mengungkapkan pemikiran dengan mengungkirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Jadi, kalau literasi hanya dipahami sesederhana itu, artinya bangsa kita ini punya sejarah panjang terhadap aktivitas-aktivitas literasi loh. Tapi, seiring dengan perkembangannya, pemaknaan terhadap literasi pun menjadi lebih luas. Bahkan, di Indonesia, kata literasi sudah lebih populer dibandingkan kemahirwacanaan, melek akasa, dan keberaksaraan. Bukan hanya sekedar kata, tapi literasi juga menjadi gerakan bagi pegiat pendidikan, baik informal dan juga non-normal. Setidaknya ada enam dampak fatal bila tingkat literasi di Indonesia tetap rendah. Antara lain, yang pertama, keberohan yang tidak berujung dan terus-menerus. Yang kedua, tingkat produktivitas di Indonesia yang rendah sehingga sebab sulit untuk maju. Yang ketiga, mudahnya pendidikan untuk berhenti atau bahkan meningginya, anggap tusuk orang. Yang keempat, kemiskinan yang tidak terbati dan bahkan meluas. Yang kelima, kriminalitas dan premonisme yang tinggi sehingga menjadi sebab tidak tertipi masyarakat. Dan yang keenam, sikap bijak yang gagal dalam menerima setiap informasi dan berlaku komunikasi yang emosional dan penuh sentimen. Namun, kami percaya harapan itu masih ada. Literasi bangsa ini masih bisa digarakan dan dilesarikan untuk menunjang banyak hal dan menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Ada beberapa alasan yang sangat penting dan wajib kamu ketahui. Pertama, muncullah kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat secara historis dan sosiologis, tingkat literasi yang tinggi adalah faktor yang paling mendukung sebuah bangsa dengan masyarakatnya menjadi maju dan unggul. Kedua, masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa kemajuan dan keunggulan individu, masyarakat, dan juga bangsa ditentukan oleh budaya dan tradisi literasi yang baik. Ketiga, adanya faktor pendukung dari komunitas-komunitas yang mempunyai semangat dan juga peduli untuk menyebarluaskan, menumbuhkan literasi di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Seiring dengan berkembangnya globalisasi di beberapa sektor, mulai dari teknologi, budaya, dan juga alat komunikasi, membuat manusia harus mampu menghadapinya. Globalisasi membuat semuanya menjadi semakin mudah dan terbuka. Arus informasi menjadi semakin kencang dan tentunya beragam. Kemudian, perkembangan teknologi dari alat komunikasi membuat jarak antar manusia untuk berkomunikasi semakin tidak terbatas. Globalisasi ini tidak dapat kita hindari. Dampak baik atau buruknya pun bergantung dari kita. Maka dari itu, salah satu hal terpenting dalam menghadapi era globalisasi adalah dengan gerakan literasi. Mengapa gerakan literasi begitu penting? Ada empat tujuan literasi yang diharapkan mampu mengubah kondisi bangsa ini. Antara lain, satu, dengan literasi diharapkan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu informasi yang diterima menjadi lebih baik. Dua, membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak terlalu mudah bereaksi. Tiga, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Empat, membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Maka dari itu, kami dari Departemen PSDM BEM FB PIPB turut serta mengambil langkah kecil demi mengwujudkan Indonesia yang paham dan giat literasi dengan mengadakan pekan hari literasi internasional yang bernama X-Book. Sebuah usaha kami untuk menyadarkan betapa pentingnya literasi melalui lomba-lomba, donasi buku, dan juga webinar literasi. Jangan lupa mendaftar dan ikuti seluruh rangkaian X-Book dan jadilah bagian dari perubahan bangsa dengan peduli dan peka terhadap pentingnya literasi untuk Indonesia yang lebih baik dan maju peradabannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.